Hai hukum yang keempat yaitu adalah hukum Avogadro nah hukum Avogadro ini berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama gas-gas yang volumenya sama itu mengandung jumlah molekul yang sama nah biasanya dituliskan dalam bentuk perbandingan volume gas 1 dengan mol gas 1 ya jadi jumlah molekulnya itu dilihat dari jumlah molnya maka ini bisa dibandingkan volume gas 2 dengan mol gas 2 jadi ada beberapa gas gas yang keadaannya suhu dan tekanannya sama nah kemudian kita bisa membandingkan volume dengan molnya Hai contoh ya Hai pada 14 gram nitrogen N2 ya terdapat 14 liter nitrogen nah jika suhu dan tekanannya sama maka berapakah volume dari 16 gram oksigen nah ya maka kita bisa mengerjakannya dengan hukum Avogadro nah ingat kita harus mencari dulu mol ya dari gas nitrogen dan gas oksigen bagaimana kita cari dari masa atau gram per air atau MR nya ya nih nih Hai pertama mol N2 maka kita dapat dari 14 gram dibagi air N itu berapa air N itu sama dengan 14 berarti kalau N2 berarti 2 kali 14 maka kita dapat 14 per 28 yaitu 0,5 mol ya lalu yang kedua adalah mol oksigen mol oksigen ya 16 gram kemudian air oksigen itu sama dengan 16 juga jadi kalau O2 maka 2 kali 16 16 dibagi 32 maka kita dapat juga 0,5 mol ya Nah kalau molnya sama ya berarti kan perbandingan volumenya sama ya jadi jika nitrogen 0,5 mol 14 liter berapakah oksigen 0,5 mol ya jawabannya volume oksigennya ini juga 14 liter karena molnya sama sesuai dengan hukum Avogadro ya ya ini hukum dasar kimia yang terakhir yaitu hukum gelusak ya Nah menurut gelusak pada suhu dan tekanan yang sama volume gas-gas yang bereaksi itu sebanding dengan koefisien reaksinya nah ya contoh misalkan ada gas C2H2 yang direaksikan dengan oksigen maka dia akan menghasilkan gas CO2 dan uap air nah kita cek dulu reaksinya sudah setara belum kalau belum berarti disetarakan dulu C2H2 nah ini C2 maka di kanan kita tambahkan koefisiennya 2 kemudian kita lihat dulu hidrogen H2 di kanan juga sudah 2 nah kemudian reaksinya oksigen kemudian produknya kita hitung oksigennya 2 kali 2 berarti 4 jumlahkan dengan ini berarti 1 maka 4 tambah 1 ada 5 oksigen nah untuk menyetarakannya tambahkan saja 5 per 2 kenapa karena kan ini kalau dikalikan 5 per 2 kali 2 hasilnya 5 jadi sudah setara ya jadi reaksi setaranya adalah C2H2 ditambah 5 per 2 O2 menghasilkan 2 CO2 dan 1 H2O nah tapi biar hilang pecahannya kita bisa dikalikan 2 maka menjadi 2 C2H2 ditambah 5 O2 menjadi 4 CO2 ditambah 2 H2O nah maka kita dapat perbandingan koefisiennya 2 berbanding 5 berbanding 4 berbanding 2 artinya 2 liter C2H2 itu sama dengan 5 liter O2 sebanding juga dengan 4 CO2 sebanding juga 2 H2O